Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk menginstall tools yang sangat powerful yaitu adalah metasploit Nah metasploit ini sangat berguna sekali ya untuk kegiatan pen test, pengujian penetrasi Dan sebelum kita mulai, saya disclaimer dulu video ini hanya untuk pembelajaran saja Jadi tidak diperbolehkan ya, saya tidak bertanggung jawab ketika teman-teman menggunakan tools ini untuk hacking sehingga merugikan satu pihak Ya tentunya itu tanggung jawab dari kalian ya Kalau saya tidak bertanggung jawab disini saya tujuannya hanya untuk memberikan edukasi atau pembelajaran seperti itu Baik disini sebelum kita menginstall ya Pertama-tama kita harus mengupdate dulu ya Sudo apt update gitu ya Nah kita harus update dan upgrade dulu gitu Agar tujuannya ini repositorynya ini berhasil diselesaikan ya di update Sehingga tidak terjadi error nanti ketika kita melakukan penginstallan Untuk proses update-nya sendiri tergantung dari kecepatan internet kita ya Kalau misalnya teman-teman menggunakan kecepatan internet yang cukup cepat Ini tentunya akan bisa lebih cepat seperti itu Terima kasih telah menonton! Baik ini kita tunggu saja sampai selesai ya proses pengupdate-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini sudah selesai Jadi teman-teman jangan lupa sebelum update itu kita masuk ke superuser Di sini saya sudah masuk ke root superuser jadi bisa seperti ini bisa melakukan pengupdatan secara lancar kalau kita sudah selesai melakukan update selanjutnya kita install metasploit frameworknya dengan cara sudo apt install metasploit oke oke kita install dulu tunggu sampai selesai ya dan ini lagi-lagi tergantung koneksi internet kita kalau misalnya internetnya lancar proses penginstalan juga akan lebih cepat teman-teman jadi kita tunggu saja sampai selesai baik untuk proses penginstalannya mungkin ini agak sedikit lama jadi ini akan saya skip saja ya oke ini sudah selesai ya untuk penginstalan metasploitnya jadi tadi cukup panjang ya teman-teman untuk menginstal metasploit frameworknya ya Alhamdulillah ini sudah berhasil terinstall baik ini kita sudah selesai penginstalannya sekarang kita coba jalankan MSF console ya setelah penginstalan kita coba nah disini teman-teman bisa lihat ya metasploitnya version 6.4.5 dan ini kita sudah bisa membuka metasploitnya tapi mungkin disini metasploitnya belum sempurna ya kita harus tambahkan template-nya dan setting-setting lagi tapi untuk penginstalannya sudah selesai ini coba kita coba option ya nah disini bisa teman-teman lihat untuk ininya ya perintahnya dan apa namanya coba kita use oke banyak disini ya untuk pilihan CVA nya mungkin untuk tutorial ini segini dulu ya semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb